Intro Hai semuanya, kembali lagi sama aku, Tersika Jadi hari ini aku bakalan bikin Oktober favorit aku Nah ini dia produk-produknya Saya buat kalian berdasarkan kira-kira untuk produk favorit aku yang ada di bulan Oktober itu apa aja Kalau aja banget nonton video ini sampai habis dan jangan lupa di like dulu Nah jadi di bulan Oktober itu aku lumayan suka banget sama produk-produk ini Ini udah aku cobain dari bulan Oktober kemarin ya Terus juga gak nyangka sekarang udah bulan November banyak banget masalah yang aku lewatin di 2021 ini Aku harap kedepannya bakalan lebih baik lagi gitu So kita bakalan langsung ke produknya Intro Dan yang pertama adalah untuk Vessel Halo bos, favorit aku di bulan Oktober Aku bener-bener suka banget sama produk terbarunya Pons Yaitu yang ini Pons Berry Glow Vessel Fond Yang varian ice cream collection ya Dan kalau menurut aku ini tuh seger banget di wajah Terus juga ada sensasi dingin Bahkan ini yang udah aku pake bodeli nih Kalian bisa liat udah tinggal segini guys Karena aku bener-bener suka banget sama produknya Dan ini aku rekomendasiin ke kalian Terus juga ini tuh hasilnya gak bikin kulit kering keset sama sekali Dan selanjutnya untuk toner Aku bener-bener suka banget sama produk terbarunya Scarlet Yaitu Scarlet Brakely Essence Toner Ini yang for a brightening Nah, kalau ini tuh aku sukanya Karena ada sensasi dingin gitu Waktu diaplikasiin Terus setelah tonernya ngeresap Itu tetap ada sensasi dinginnya Lanjut untuk sunscreen Nah, aku kan lagi nyobain beberapa produk sunscreen gitu ya Terus aku suka banget sama Emina Sunbattle S530 PA++ Nah, kalau dulu tuh sunscreennya Emina Kalau menurut aku agak lengket gitu Terus juga ngeresapnya tuh lumayan lama gitu loh Tapi kalau sekarang yang ini Ini bener-bener favorit aku Dan biasanya aku pake buat daily Selain itu, aku juga suka sunscreen terbarunya Emina Yang Skin Body Sun Protection Ini juga ada S530 PA++++ Nah, kalau yang ini tuh 0% alkohol Kalau misalnya kalian tuh alergi sama produk yang ada kandungan alkohol Kalian bisa pake yang ini Dan lanjut kita bakalan ke moisturizer yang harganya terjangkau banget Cuma Rp11.000 aja Dan ini biasanya aku pake buat daily Yaitu Marina Bright & Fresh Pinkies Glow & Smooth Moisturizer Jadi untuk moisturizer ini tuh ada efek untuk mencerahkan gitu ya Terus juga ini bagus untuk ngelembapin wajah kalian Ini bener-bener aku rekomendasiin buat kalian masih pemula Atau mungkin anak sekolah gitu Selanjutnya kita bakalan ke seed mesh yang harganya tuh murah banget Kemarin aku beli seed mesh dari Glow & Lovely ini tuh Rp15.000 Dapet 2 peaches Terus ini yang varian terbaru Yaitu yang vitamin C masker serum Brexigo Ini bener-bener bagus banget Bikin wajah kalian lembab sama glowing gitu Terus juga bikin wajah kalian tuh lebih cerah Selanjutnya adalah untuk serum Nah aku lagi nyobain serum dari Something Ini yang 10% Ini yang senamanya dan juga Monster Saby Kalau yang ini tuh kalau menurut aku bagus banget untuk mencerahkan wajah kalian Ngelembapin wajah Terus juga kalau misalnya kalian punya masalah Noda gelap di wajah itu bakalan teratasi Terus ini tuh bisa dipake di pagi sama di malam hari Jadi biasanya aku kalau nggak pakai krim malam Itu aku cuma pakai serum dari Something ini Selanjutnya untuk body lotion Jadi aku lagi nyobain produknya Nivea yang Daily Protection Sun Lotion Terus ini tuh ada SWF 33 PA++++ Dan ini untuk semua jenis kulit Sebelumnya tuh aku nyobain Nivea yang body serum kan Tapi kalau menurut aku itu di kulit aku masih belang Dan setelah aku nyobain yang ini Yang kemasan warna biru Ini tuh nggak bikin belang di kulit aku Terus juga kadang itu di kaki Kalau pakai sandal itu kan Membekas belang gitu ya Tapi kalau pakai ini tuh nggak guys Jadi kalau menurut aku kok lebih suka yang ini Selanjutnya ini yang lagi aku cobain Yaitu produknya Noera Dan ini tuh booming banget di TikTok ya Dan aku nyobain kolagen drinknya kan Terus sekarang aku juga nyobain ini Noera 3 in 1 body spray Jadi ini tuh buat ketiak gitu Dan kalau menurut aku Walaupun ini cuma dispray aja Dan teksturnya juga cair kan Tapi ini tuh nggak bikin bau badan guys Terus untuk cara pemakaiannya Biasanya aku taruh di kapas terlebih dahulu Baru diaplikasiin ke ketiak gitu Selanjutnya aku juga lagi suka banget pakai ini Noera Skin Lightening Cream Jadi ini tuh buat ketiak juga Atau mungkin di lipatan yang gelap gitu ya Nah kalau yang ini tuh aku baru nyobain sekitar 2 minggu kan Jadi masih belum kelihatan hasilnya Tapi nanti kalau misalnya udah kelihatan hasilnya Aku bakalan rekomendasiin produk ini ke kalian Dan selanjutnya kita bakalan ke makeup Nah aku lagi suka banget sama foundationnya Way OU yang extra full coverage liquid foundation Terus ini aku yang sheetnya 02 yang light Ini tuh bener-bener putih banget kan di wajah Tapi tenang aja bedak aku tuh kebanyakan warnanya gelap Makanya aku cari foundation yang warnanya tuh terang gitu Nah kalau yang ini tuh teksturnya tuh kan lebih ke liquid Jadi cair gitu Tapi ini kalau menurut aku tahan seharian Terus juga bikin glowing look gitu di wajah Dan ini tuh nggak luntur guys Makanya aku suka banget pakai ini buat daily Selanjutnya adalah untuk lip tint yang lagi aku sukain di bulan Oktober Yaitu ini implora cheek and lip tint Nah ini tuh aku yang sheetnya 02 yang cherry bomb Ini tuh produknya kan juga viral banget Ya di tiktok ada yang bikin ombre Terus hasilnya tuh bagus gitu loh Makanya aku beli lip tint dari implora ini Nah terus untuk pemakaiannya Kalau menurut aku kalian harus tunggu Sampai lip tintnya tuh kering di bibir Kalau nggak itu bakalan berlepotan kemana-mana Terus juga kadang nempel di gigi Jadi aku saranin kalau misalnya kalian Nyobain produknya implora lip tint ini Kalian harus bawa kaca gitu Dan selanjutnya adalah lip cream dari Pink Flash Nah ini yang sheetnya N03 Ini tuh udah mau habis guys Jadi udah tinggal sedikit banget Ini harganya terjangkau banget Aku beli di toko kecantikan itu Harganya sekitar Rp22.000 Tapi kalau di Shopee tuh harganya Lebih terjangkau Soalnya kemarin aku juga sempat beli Yang warna nude juga di Shopee Nanti kalau misalnya kalian mau beli Aku bakalan taruh linknya itu di dashboard Nah untuk lip cream dari Pink Flash ini Nggak lengket sama sekali di bibir Walaupun harganya tuh terjangkau Dan selanjutnya adalah Hana Sui Lip Cream Ini juga termasuk produk terbaru gitu Terus ini aku yang sheetnya 01 Yang Kiss Jadi aku pake ini tuh buat ombre gitu Nah yang paling aku suka Ini tuh nggak nempel di gigi Terus juga ini nggak lengket sama sekali Aramanya juga wangi banget guys Kalau dari Hana Sui ini So jadi itu aja sih Untuk Oktober favorit aku Nanti buat kalian mau beli produknya Aku bakalan taruh linknya itu di dashboard Dan aku akan bermanfaat buat kalian Jangan lupa mau di like Kemudian di subscribe Bye See my next video Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton